Halo semuanya, tos dulu biar nggak selek. Kali ini gue mau membagikan cara merekam dan membuat video yang baik, dan bahkan kalau mungkin nih, bisa berkelas profesional. Ya, untuk itu memang kita perlu modal sih. Nggak harus mahal-mahal amat, yang penting kamera dan handphone yang akan kita pakai nanti, itu punya mode manual. Terus, gunanya mode manual apa? Jelasin dong. Kalau kamera kita punya mode manual, di situ kita akan punya opsi lain untuk meningkatkan kualitas rekaman video kita. Langsung aja, 5 plus 1 cara panduan syuting membuat video berkelas internasional. 5 plus 1 cara panduan syuting membuat video berkelas profesional. Yang pertama, resolusi. Apakah itu resolusi? Resolusi itu tingkat kepadatan atau banyaknya piksel dalam bentang rasio video kita. Kakak, kalau rasio itu apaan ya? Aku nggak ngerti deh. Jadi gini adek-adek, makanya nih mau dijelasin, dengerin ya. Rasio itu perbandingan panjang dan lebar video kita. Nah, kalau di TV itu, biasanya perbandingannya itu 4 banding 3. Untuk syuting film, mereka biasanya menggunakan lensa anamorphic. Perbandingannya 2-3-5 banding 1. Makanya kalau kita nonton di bioskop, biasanya gambarnya terasa lebih wide. Ada blok hitam di atas sama di bawah. Kebanyakan video di YouTube itu memakai rasio 16 banding 9, seperti yang kalian lihat sekarang ini. Kalian nggak usah khawatir, 16 banding 9 itu merupakan standar di kamera dan handphone yang biasa kita pakai. Kalian ngerti kan sampai sini? Oke, gue ngerti. Tapi masalah resolusinya gimana? Dengan rasio 16 banding 9, ada berbagai macam resolusi. Dari 240p, 360p, 480p, 720p. Oke, sampai sini biasa disebut HD atau High Definition. Tapi setelah itu ada 1080p. Nah, di sini biasa disebut Full HD. Seperti yang bisa dilihat tadi kan, semakin kecil resolusinya, maka kualitas gambarnya akan kotak-kotak, kabur, dan nggak tajam. Kita masuk ke teknis nomor 2, yaitu FPS, frame per second. Apakah itu? FPS, biasa disebut juga frame rate, adalah jumlah gambar atau frame yang ditampilkan dalam setiap detiknya. Jadi kalau film misalnya memakai 24 fps, artinya dalam 1 detik ada 24 gambar. Sistem TV kita itu memakai 25 atau 30 fps. Emang nggak bisa ya? Kalau video itu cuma 1 fps atau 2 fps gitu, bisa nggak sih? Sebenarnya sih bisa aja kita buat video dengan fps kecil, fps 1 atau fps 2, tapi hasilnya akan seperti ini. Ini namanya GIF animasi. Biasanya bisa 1 atau 2 fps, tergantung ngedesainnya. Jadi udah bisa lihat sendiri kan, kalau fpsnya kecil kayak tadi itu, maka gerakan patah-patah. YouTube sendiri mendukung fps 24, 25, 30, 50, dan bahkan 60. Jadi pastiin aja, kalau kita merekod video, kita memakai salah satu fps tersebut. Poin nomor tiga, yaitu exposure. Exposure berasal dari bahasa Inggris expose, yang artinya membuka atau menyingkatkan. Nah, di dalam dunia foto atau videografi, exposure itu simpelnya adalah sebuah cara gimana kita meningkatkan keterangan sebuah gambar atau gelapnya sebuah gambar. Jadi, kalau gambarnya kita mau terang, ya exposure-nya kita naikin. Kalau gambarnya mau gelap, ya exposure-nya kita turunin. Sebenernya mode manual dalam kamera kita udah cukup bagus untuk ngatur exposure secara otomatis. Of your good manual camera kahe. Hmm, maksudnya? Of your good manual camera kahe. Can you speak? Indo? Bisa bahasa Inggris? Apa gunanya mode manual kamera? Oh, sarukan. Jadi, saat menggunakan kamera, ada saatnya kita harus membantu kamera untuk menentukan gelap atau terangnya sebuah gambar. Contohnya gini deh. Nah, kondisi di dalam ruangan kayak gini namanya backlight. Kalian lihat sendiri kan? Guanya gelap nih. Kalau diterangin, tuh, background-nya jadi putih banget. Namanya overexpose. Kalau kita mau lihat background-nya, kita turunin, guanya gelap lagi. Kalian bingung kan? Apalagi kameranya. Kalian pernah kan shooting pada kondisi malam atau minim cahaya seperti ini? Terus gambarnya bintik-bintik. Itu karena menggunakan auto. Makanya kita harus ubah dan menggunakan manual mode. Dalam manual mode, ada 3 variabel yang menentukan exposure. 1 ISO, 2 shutter speed, dan 3 diafragma atau iris. Tips-nya adalah menggunakan ISO di sekitar 400an, shutter 50, dan pakai diafragma yang paling kecil. Sekitar 1,8, 2, 3,5. Pokoknya yang paling kecil dengan lensa kamu bisa. Ini gambarnya masih gelap gini. Ya kalau gitu, Adi jangan dipaksain shooting. Kalau nggak, ya lo tangguh sendiri deh gambarnya jelek. Kecuali, ya lo bawa lampu. Kalau pakai ini, bisa nggak? Bisa banget. Apalagi kalau lo pakai ini, ya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang white balance.